InsyaAllah 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 Misya Waktu Jumat itu masih Belum rado 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 kering juga Ini yang disunat Pas Jumat Ini duraka semaranya Kalau kan dia ngomel Gurundaku Saya asyarakat tetap diam gitu Nah jadi saya tetap diam Nggak boleh ngelawan gitu ya Ikutin apa katanya juga Tapi Dalam artian Sepindah saya walaupun dia bilang Tentang masih dia pegang Yang serta yang dulu Saya tidak mau terima Tetap saya tetap Terus dalam hati Tapi insya Allah Orang tua anda juga insya Allah Akan ikut anda Jika anda menunjukkan kebenaran itu Menunjukkan Sikap-sikapnya itu Insya Allah Gini Bang Atta sedikit saya kasih tau Bang Ketika kita menjadi Islam Itu kita tidak boleh Durhaka kepada orang tua Bahkan berkata Ah itu dilarang Walaupun kita beda agama Beda keyakinan Akhlak kepada orang tua Tetap harus dijaga Ya Tetap Kalau perlu ditunjukkan Beginilah ajaran Islam Beda dengan apa yang dikatakan Yesus Di dalam Lukas 14-26 Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci Bapaknya, ibunya, istri, anak-anaknya Saudara-saudaranya, laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Harus benci anda Kepada orang tua anda Ini ajaran Yesus Beda dengan ajaran Islam Ya semoga itu bukan ajaran Yesus ya Hanya karangan rukas saja Karena saya tidak yakin Seorang Nabi mengajarkan demikian kan Ya Nah Kalau di Islam jelas Walaupun beda agama Kita sangat Dilarang Ya untuk Kurang ajar kepada orang tua Bahkan berkata ah saja dilarang Nah Bagi apa yang Boleh kita Tidak kita turuti Kehendak orang tua itu Yang bertentangan dengan syariat Nak maling kau nak Katanya Jangan diikuti Nak nyembah Yesus Jangan diikuti Itu pun cara menolaknya Dengan cara yang baik Mabuk Itu bertentangan dengan ajaran kami Selesai sudah Tidak boleh Kita Apa Banyak ngomong sama orang tua Apalagi sampai Apa namanya Menyinggung Menyakiti hati orang tua itu Dilarang di dalam Islam Siap Siap Pencerahannya dulu Dari gulundaku Bang Suma Untuk buat saya dulu ini Biar ada inspirasinya Buat di selaman saya Lebih Abdol lah gitu Gulundaku Bang Suma Yang sama Seperti Yang Ketergianan Daripada seorang Muslim yang baik itu Adalah bagaimana Mereka Kemudian Menjaga silaturahmi Karena Akar Dari Islam itu Nampak Dari bagaimana Pribadi-pribadi Islam itu Bisa Memperlihatkan Sisi Hubungannya Kepada Allah Dan hubungannya Kepada sesama manusia Artinya Bahwasannya Ketika Adik saya ini Memperlihatkan Akhlak Karima Di lingkungan Utamanya Di keluarga Pasti itu Akan Memiliki nilai tambah Terhadap Islam Itu sendiri Akan pandangan Keluarga yang Non-Muslim Karena tanggung jawab Seorang mu'alaf itu Lebih besar Dibandingkan Orang yang sudah Muslim Dari sejak lahir Karena orang yang Mu'alaf itu Dikulilingi oleh Non-Muslim Dari keluarganya Sendiri Sehingga Semuanya harus Terjaga Lisannya Cara bersikap Cara Merespon Ya Cara kemudian Memberi solusi Dalam setiap Masalah Yaitu Harus diukur Kenapa Karena Penilaian orang itu Selalu akan berkata Loh Kamu kok Enggak Lebih baik Dari yang kemarin Kan gitu Jadi Apa yang harus Antum Lakukan Adalah Belajar Belajar Dan Belajar Belajar Tentang Akhidah Belajar Tentang Tauhid Bagaimana Memperjuangkan Akhidah Bagaimana Sikap Istiqamah Bagaimana Bisa Membaca Quran Dengan Baik Bagaimana Bisa Melaksana Ibadah Wajib Dengan Baik Itu yang Perlu Di Perlihatkan Jangan Hanya Nebeng KTP Di Islam Begitu Syahadat Ya udah Selesai Tapi Harus Ada Nilai Plus Yang Kemarin Itu Biasa Biasa Saja Begitu Menjadi Seorang Malam Menjadi Seorang Muslim Ya Perlihatkan Bahwa Islam Mengajarkan Aku Berjalan Seperti Ini Islam Mengajarkan Aku Duduk Seperti Ini Islam Mengajarkan Saya Berdiri Kayak Begini Islam Mengajarkan Saya Untuk Bertutur Seperti Ini Kepada Orang Tua Kepada Saudara Kepada Tetangga Kepada Yang Lain Islam Yang Mengajarkan Itu Semua Karena Sejatinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mengutus Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Seperti Yang Saya Sering Bawa Di Dalam Surah Nahal Ayat Ayat 44 Ketika Kemudian Orang-orang Kristen Itu Berkata Kenapa Harus Ada Hadith Kenapa Bukan Al-Quran Aja Apakah Al-Quran Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tanpa Hadith Maka Jawabannya Juga Di Surah Itu An-Hal Ayat 44 Bahwasannya Ternyata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Memang Diperintah Oleh Allah Untuk Bersabda Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menerima Pokok-pokok Ajaran Di Dalam Al-Quran Lalu Kemudian Apa Yang Tersira Apa Yang Tersurat Dan Tersirat Dalamnya Itu Kemudian Dijelaskan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Karena Penjelasan Rasulullah Itu Adalah Satu Perintah Yang Menjadi Tantanan Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Dalam Kehidupannya Baik hubungannya Kepada Allah Maupun Bersama Manusia Litu Litu Bayina Linnas Manuzzila Ilayhim Walallahum Yata Fakkarun Jadi Engkau Kutus Wahai Muhammad Untuk Menjelaskan Kepada Seluruh Umat Manusia Apa Yang Harus Mereka Lakukan Apa Yang Harus Mereka Perbuat Apa Yang Harus Mereka Patuhi Ya Agar Mereka Itu Kemudian Berfikir Ya Jadi Bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Itu Ya Memang Diutam Mima Akhlaq Diutamakan Kemudian Penyempuran Akhlaq Itu Poinnya Jadi Kalau Agama Kemarin Diajarkan Yesus Itu Perebus Dosa Segala Dosa Itu Didisbahkan Kepada Yesus Sekarang Menjadi Muslim Yang Ada Adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Menyajikan Materi 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 Keilmuan Dimana Materi Keilmuan Itulah Kemudian Yang Akan Menghanguskan Menghapuskan Mensucikan Manusia Itu Sendiri Dari Dosa Dosa Yang Ada Jadi Kita Tidak Ditebus Tapi Kita Disucikan Dengan Cara Apa Mengikuti Pola Ajaran Syariat Yang Ditentun Yang Diajarkan Untuk Diamalkan Nah Ini Diperlihatkan Kepada Keluarga Ini Loh Saya Setelah Saya Menjadi Seorang Muslim Agam Aku Mengajarkan Saya Agam Aku Mengajarkan Aku Cara Duduk Dihadapan Orang Tuh Aku Dengan Cara Yang Baik Tapi Tidak Boleh Dibuat Buat Betul Betul Karena Iman Betul Betul Karena Ikhlas Betul Betul Karena Merasa Inilah Yang Harus Saya Patuhi Di Dalam Kaida Iman Saya Dalam Kaida Agama Saya Karena Allah Menerangkan Di Dalam Surah 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 Apa Itu ya Al-Ma'idah Ayat 31 Kalau Tidak Keliru Saya Jika Engkau Mau Selamat Maka Ikuti Rasulullah Muhammad Apa Yang Menjadi Ketetapannya Apa Yang Menjadi Keputusannya Apa Yang Menjadi Perintahnya Apa Yang Menjadi Urayannya Itu yang Diikuti Maka Ikutil Aku Miscaya Pencipta Dan Panjang Lebar Kita Berceram Ini Kayak Sama Guru Daku Ini Untuk Menyampaikan Guru Daku 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 Bang Daku 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 Bersabar ya Siap-siap berundaku ini nih Makanya saya itu Bisa Mau Bisa hafal semua dari Al-Quran sama Ibel gitu Itu membuat saya lah Luar biasa bukan ustaz Bukan habib, bukan syek Ya makanya saya Ini bener ini nih Saya harus ikuti nilainya guru daku Bang Zuma Jauh-jauh Sebelum kesini itu bener Alhamdulillah Waktu itu ingat Sama debatnya sama siapa Waktu itu guru daku Bang Zuma Satu-satunya Tuhan mati setuah itu Kita yang salib Nah disana tuh mulai nilamun Udah Dengan siapa itu Nilamun terus Nilamun pertanyaannya Gali-gali-gali terus saya gali Tentang ini Memang bener juga sih Habis itu disatu juga Istilahin yang halal Jadi haram Hanya ada di agamamu Nah saya buka lagi Bener Ya hamad Malah kayak minum-minum Terus makan yang babi gitu ya Ya saya bener juga Nah jadi Karena guru daku Bang Zuma ini Saya udah Lekatkan Apa Hati, minyak Terus akal saya udah kebuka Pas gitu Dan Ada juga Mengatakan itu Masih Mempertanyakan Ustamualafat saya Ya saya bilang Ya udah Yakin bener Tapi belum ada yang Mau Nyampaikan dengan Apa Tapi nafas Mahadewa Menyampaikan dengan Tausianya sedikit itu Masya Allah Merinding juga itu Langsung syahadat Disanalah Kebacaraan Allah Menunjukkan saya Kebenarannya Bahwa Saya bener-bener Masuk Islam Sejatinya adalah Insya Allah Saya juga Saya juga itu Pengen Terima kasih Berkat selalu itu Niat-Niat juga Saya itu Tetap Pengen ngaji Ngaji-ngaji Kalau bisa Pengen jadi tafiz Itu aja Amin 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 Dari saya Guru-Natu Bang Zuma Ustadz Muhammad Sama Padi Sugi Mohon doanya Buat saya Semoga saya tetap Istiqamah di jalan Allah Amin Ya Allah Terima kasih Allah kabulkan Niatnya untuk Menjadi seorang Hafiz Amin Amin Ya Allah Tidak ada kata Istilah terlambat Untuk menjadi seorang Hafiz Kita lihat sejarah Seperti contoh Rasulullah sendiri Ketika mendapat Wahyu yang pertama Kali umur 40 tahun Beliau hafal Quran Abu Bakar umur berapa Lebih tua dari Rasulullah Hapal Quran Ya Banyak Sahabat-sahabat Rasul Yang Memulai menghapal Quran Itu sudah Berumur Di atas 40 tahun 50 tahun Alhamdulillah Anda umur berapa sekarang Bang 27 Baru 27 Masya Allah Umur 30 Insya Allah Jadi Hafiz Ya insya Allah Ini 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 Waktu Jumat itu Masih Belum Rade-rere kering juga Ini yang disunat Pas Jumat Lucu ya Lucu ya Sebelum itu aja Ustadz Gurundaku Sama Pak Deni Waktu Ini juga Netizen Banyak yang ini Ngatain Ah kalau udah segede gitu Ma Pernyata di Di kapak itu Cara sunatnya Kaget Mundur 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 lagi Gitu Lagi nanyain Tentang sunat Ya gitu Mundur Mundur Ya Ternyata udah Ada kejelasannya Yang tentang sunat Waktu disunat Sakit gak Sakit gak Waktu disunat Pakai rasa Enggak Gak sakit Gak sakit Tapi 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 Gede gitu Rasanya tuh Gede banget Iya Waktu disunat Gede banget Rasanya tuh Kayak Ngangkat Iya Iya Gurundaku Pak Ustadz Pak De Kayak gede Kayak gimana tuh Gedenya tuh Pernyata udah gede Tapi gede Masih kecil Pernyata Benar Benar gede Tapi mas Dikasi Cendikan Gede gitu Masya Allah Tapi ya Alhamdulillah Tapi udah Benar-benar Saya mencukur itu semua Karena ini jalan yang diberikan Sama saya Dari Allah Untuk saya benar-benar Di jalan Jadi Agir Allah Terima kasih Untuk Saudaraku Semua Yang Yang Terima kasih Buat Gurundaku Bang Zuma Kalau dari suaranya Waduh Pengen Kalau saya deket Pengen Saya peluk Ada yang Ada yang Nanya Ustadz Sejak kapan Yang penting Jangan ini Yang penting Jangan ini Ciuman kudus Ya Mungkin boleh Ini ada yang komentar Di Taiping Ustadz Kata siapa Nabi Muhammad Umur 40 tahun Hapal Quran Saya gak mengatakan Umur 40 tahun Hapal Quran Waduh Enggak Saya bilang Dimulai Dari umur 40 tahun Rasulullah Menerima Wahyu Itu kan umur 40 tahun Tuh Gak mulai saat Itulah Rasulullah Sudah Mulai Gitu loh Ya nanti Selesainya Setelah 62 tahun Hapal Quran Rasulullah Gitu loh Oke lanjut Setiap Setiap bulan puasa Jibril datang Kemudian beliau Mendaras Rasulullah Mendaras Bacaan Ya saya mohon pamit dulu Gurunda semua Tunggu dulu Yang mana yang mau pamit Saya mau tanya Yang tadi yang Yang antum hadapi tadi itu Siapa Kristen dari mana itu Bukan Kristen Muslim Menjawab Para Kristen Gitu loh Jadi Apa Jawaban-jawaban Kristen itu Dirangkum sama dia Gitu Datang saya minta naik Gak dinaik-naikin Kenapanya ini Gak dinaikin Oh saya lagi tidur Kayaknya ini Aku pikir Oh beneran tadi itu Saya juga mau pamit Gurundaku Bang Suma Ya terima kasih Baik-baik Pak Desugi Ustadz Muhammad Pak Indra Sama Bang Wanwan Abi Terima kasih juga Sudah saya dinaikin Terima kasih Sudah diperkenalkan Sama Gurundaku Bandung Penyampaiannya itu Tetap saya ingat Gak bakalan hilang Dapat saudara Abang Suma Itu juga Sampai sekarang Detik ini Masih saya simpen Kalau lagi Saya sendiri tuh Saya nonton Satu-satunya Agamamu Yang masih terkutuk Di agamamu Maaf Jangan panas ya Bener itu Kenyataannya Dinda Atta Dinda Atta Dinda Atta Ya silahkan Bang Indra Anda undur diri Sebelum Anda undur diri Saya sampaikan Rasanya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mayahdillahu Falamudillalah Siapa yang Allah Beri petunjuk Dia tidak tersesat Mayudulil Falahadialah Dan yang Allah Sesatkan Tidak akan dapat petunjuk Nah ini terkadang Umat Islam sendiri Masih banyak yang Belum paham Penafsiran Atau pemahaman Daripada ayat ini Kalau salah memahami Dipahami begini Oh berarti Allah itu Tidak adil ya Berarti Allah itu Pilih kasih ya Pilih-pilih orang Kalau yang dikasih petunjuk Dapat petunjuk Yang disesatkan Tidak bisa dapat petunjuk Padahal tidak Bang Bahwasannya Allah itu Maha mengetahui Dan Maha melihat Setiap Keadaan hamba-hambanya Yaitu para manusia Ketika manusia itu Sudah membuka hatinya Menghilangkan Perasaan apa Egoisme Ya kan Menghilangkan egoismenya Bahwasannya Saya akan menerima Kebenaran Apapun itu Entah namanya Islam Entah namanya apa Kalau itu benar Saya akan ikut Ketika Allah mengetahui Pada jiwa manusia Pada hati manusia Ada Rasa keterbukaan Untuk menerima kebenaran Yang dalam bahasa Arab Dinamakan Islam Ya Islam itu artinya Berserah diri Aslama Yaslimu Artinya berserah diri Ketika Allah sudah melihat Adanya hati Dalam diri Bang Atta Yaitu hati Islam Berserah diri Artinya apapun agama itu Kalau itu yang benar Saya akan ikut Nah akhirnya Dengan begini Allah kasih petunjuk Oh kamu mau yang benar Nih Kita kasih petunjuk Nah oleh karenanya Orang masuk Islam itu Gampang Hanya dengan Satu kali Bang Zuma debat Atau dua kali Tiga kali Wah udah ini kebenaran Saya ikut Tapi untuk orang Yang memilih kekafiran Iya kan Dia tidak mau menerima Kebenaran Dia tutup hatinya Allah katakan Fikulu bihim marodun Dalam hatinya ada penyakit Jadi hidayah itu Teman-teman Bukan di kepala Sebenarnya orang-orang Yang melawan debat kita itu Kepalanya udah masuk Ya bagaimana bisa ya Satu tambah Satu tambah Satu sama dengan satu Secara matematika kan Tidak masuk Tetapi yang menutup Mereka dari kebenaran Islam Bukan isi kepalanya Hatinya Allah tidak pernah mengatakan Firoksihim marodun Dalam kepalanya ada penyakit Tidak ada Dalam hati Nah ketika orang-orang itu Sebaliknya daripada bang atas Seperti Yusuf Manubulu Sayyuburin Ibrahim Dan lain-lainnya Torosoki Debat sama kita Tiap hari jungkir balik Kebenaran sudah kita sampaikan Tapi mereka memang Mengikuti hawa nafsunya Menolak kebenaran Maka apa Dalil yang kedua Allah melihat Dia lebih memilih Kesesatan Ya Allah kasihesat dia Mau dia milihnya kesesatan Allah itu kan tergantung Apa yang diminta oleh hambanya Kalau hambanya minta petunjuk Allah akan kasih petunjuk Kalau hambanya meminta Kesesatan Nih kasih kesesatan Maka selama-lama Dia tidak akan pernah kembali Makanya Allah katakan Wahum la yar ci'un Dan mereka tidak dapat kembali Sumum Bukmun Omyung Wahum Fahu melayar ci'un Mereka itu Tulip bisu dan juga Dan mereka tidak dapat kembali Jadi Bang Atta ini Bukan karena Allah itu Melakukan loteri Bukan Allah itu Melakukan undian Ini Atta aja Kasih petunjuk Mana bulu tinggalin Enggak Karena Allah sudah melihat Oh orang ini Cenderung kepada Islam Berserah diri Islam itu berserah diri Iya gak Makanya Allah kasih petunjuk dia Sebagaimana Rasulullah Al-Quran Apa ya Itu Kala Rabbuhu Aslim Ketika Allah Berfirman kepada Nabi Ibrahim Aslim Berserah dirilah kamu Apa kata Ibrahim Nabi Ibrahim Menjawab Sesungguhnya Aku berserah diri Kepada Petuhan Penguasa seluruh alam Nah Jadi Kenapa Beliau bisa masuk Islam ini Dinda Atta Karena saya umurnya 31 tahun Beliau sudah 7 Dinda ya Ini karena memang Hatinya sudah terbuka Hati dia membuka Ya kan Untuk kebenaran Islam Makanya beliau masuk Islam Nah Untuk Untuk orang-orang yang sering Ketemu kita setiap hari Di TikTok Di Zoom Ya memang diam Tujuannya untuk Menghujat Islam Untuk mencari-cari Kesalahan Ya susah Ya gak akan pernah Masa Islam Makanya Allah Satu lagi dalil Allah katakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya kan Sesungguhnya orang-orang Yang kafir Bagi mereka Sama saja Apa itu Aandartahum Hai Muhammad Kau kasih peringatan Kepada mereka Dengan kebenaran Islam Am Lam Tundirhum Atau kau tidak Beri peringatan Ya kan Layu Minun Mereka tidak akan Beriman Nah itu Artinya apa Allah memberi Ketika itu Asbabun Ujulnya adalah Nabi Muhammad itu Seperti putus asa Kenapa saya datang Membawa kebenaran Tetapi Ada sebagian orang Yang tidak mau mengikuti Akhirnya Allah turunkan Wahyu Bahwasannya Untuk orang-orang kafir Wahyu Muhammad S.A.W Kepada mereka itu Sama saja Mau diberikan peringatan Atau tidak Tidak akan beriman Kurang apa lagi Kanan itu Anaknya Nabi Nuh Kanan anaknya Nabi Nuh Yang mendakwai Langsung bapaknya Tapi emang Dasarnya Dia itu gak beriman Sama saja Dia tidak mau beriman Fir'aun Kurang apa Fir'aun Fir'aun yang mendakwai Dua Nabi Langmu Musa dan Haru Tapi memang Dia memiliki kekafiran Yaudah Dia gak akan beriman Nambrut Kurang tanggung apa Yang mendakwai siapa Nabi Ibrahim Memang dasarnya Tidak mau beriman Dia tidak beriman Abu Jahal Siapa yang mendakwai Keponakannya sendiri Nabi Muhammad S.A.W Ya Bahkan Abu Jahal itu Ketika mengenai Muhammad Itu dalam Riwayat-riwayat Siroh itu Dan hadis itu Disebutkan dia Ya bena'an Ya kan Wahyu anak paman Maksudnya apa Keponakannya itu Tapi memang dasarnya Dia itu memiliki kekafiran Ya walaupun Nabi yang mendakwakan Ya tetap Orang lebihnya gitu Jadi selamat Karena Anda sudah Bagian dari kami Yaitu bagian dari Islam Islam artinya Berserah diri kepada Allah Allah katakan Ya kan Latak robu Sina Jangan dekat di Sina Ya jangan dekat di Sina Allah katakan Apa lagi ya Ya macam-macam Gitu kan Macam-macam ya Kalau boleh jujur Ya Ustadz Gurundaku Pada Sugi Maaf ini Waktu masih Servo yang dulu tuh Maaf Seringan Pernah Di luar nikah Beneran Jujur saya nih Pernah Saya berundak Di luar nikah Itu yang Yang namanya Apa namanya Isinya itu Pernah Pernah Selamat buat Bang Atta Karena Anda telah memilih Kebenaran Ya kan Ya Ya itulah Nah Ada kabar Satu buat Anda Nanti Anda buka Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir Kalau perlu Banyak aplikasi Di Playstore ini Surat Al-Baqor Buat Anda Buat Anda Surat Al-Baqor Ayat 25 Ini bonus buat Bang Atta Yaitu apa Wabashirilladina amanu Kabarkanlah Kepada orang-orang Yang beriman Dia sudah beriman Kepada Islam Setelah beriman Kepada Islam Wa'amilus solihat Katanya beliau ini Ingin hafal lakukan Ini amal yang soleh Apa itu Annalahum jannah Kepada mereka Dihadiahkan surga Ya Tajri mintah Tihal anhar Yang di bawah Kakinya Ya ketika di surga Di bawah kakinya Mengalir sungai-sungai Ya kan Minta Tajri mintah Tihal anhar Holidina Fiha abadah Dia kekal Di dalam surga Selama-lamanya Gitu Bang Itu hadiahnya Bang Kepada orang-orang Yang beriman Dan beramal soleh Dan kepada orang-orang Yang sampai saat ini Memiliki kekafiran Dan kalau sampai Dia mati Dalam kadang kafir Apa kata Allah Ya kan Dan kepada orang kafir Kepada mereka Mereka adalah Penghuni neraka Ya kan Orang lebihnya gitu Bang Atta Itu wejangan sedikit Dari saya Terima kasih Ustadz Jadi ada pencerahan lagi Buat saya ini Buat saya Jadi Terima kasih Udah naikin saya Karena saya juga Udah Cukup Pada penjelasan ini Mungkin saya akan Lebih lagi Kedalam Islam saya Buat yang Itu aja dari saya Assalamualaikum Ada oten yang Mau dekat sama Bang Zuma Pada Sugi Itu aja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam